Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman 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 jumpa lagi dengan narasi servis tentunya ya sobat ya oke baik sobat di depan saya sudah ada sebuah audio mobil ini ini sudah dimotif sepertinya ya ini saya belum dapat informasi yang jelas ini kerusakannya apa tapi kita coba tes dulu untuk menyalakannya apakah dia menyala atau tidak ya ini tegangannya ini sudah ada untuk saya pakai adaptor full supply ya 12 volt kita ukur ukur dulu dengan multitester ini 12 voltnya sudah ada tinggal kita on kita coba nyalakan ini sobat ya ya sobat sepertinya dia ini ada masalah dengan full supply nya atau apa ya protect sepertinya ini adaptor saya mati ketika dinyalakan ini adaptornya dilengkapi dengan protector ya jika bebannya lebih dia akan mati ini sehingga kita nyalakan ini dia mati artinya disini ada masalah ya sobat ya kita langsung kita langsung bongkar saja protect sepertinya sobat-sobat yang baru menemukan channel ini jika video ini bermanfaat bantu tekan like subscribe share dan komen ya share dan komen ya kisah 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 selamat menikmati kita sudah bongkar sampai pairnya jika kita dapat status seperti ini yang pertama kita cek itu transistor finalnya ini untuk suaranya ini ada 4 channel 8 transistor kita cek dulu yang mana yang short biasanya seperti itu ya kalau dia cek ketika dihidupkan protect for supply saya mati artinya bebannya lebih ya jika teman-teman punya masalah dengan audio mobil coba ikuti cara saya ini jika masalahnya seperti ini ya kita cek dulu TR panelnya nah ini sepertinya sobat ya transensor panelnya yang ini mungkin yang ini yang original bawaan amplifiernya ya sepertinya aslinya ya bawaannya ini ini short sepertinya sobat ya jadi masalahnya disini sehingga amplifier ini dia protect biasanya lampu indikator merahnya ini ini nyala ya yang hijaunya tidak menyala ya sobat ya kita coba lepas dulu ini sepertinya kita coba ukur ya ini sepertinya memang jebol ya memang short ini B 778 ya D nya juga short ini sepasang ini ini jebol teman-teman ya untuk selanjutnya kita cek juga untuk transistor di bawahnya ini apakah short atau tidak ya sepertinya untuk sementara ini tidak short ya kita coba nyalakan dulu tinggal kita pasang transistor baik sobat semua berhubung saya tidak ada jenisnya D998 D998 ini jadi saya menggunakan C5198 ya cuma ada sedikit penambahan mica untuk alasnya sementara ini kan bodinya ini ya tidak besi jadi kita tambah mica saja ya tidak tidak itu ketika meninggalkan tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati kita coba tes ini jalur yang kita ganti ini kabelnya sebelah sini terminal selamat menikmati kita coba nyalakan baik sobat kita coba tes oke sobat semua ini sudah hidup kita pasang dulu panas ini sobat ya karena tidak ada pendinginnya kita coba di pendinginnya dulu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke sobat semua sudah nonton video ini semoga bisa membantu sobat semua dalam mengatasi masalah power audio mobil dengan masalah protect ya lampu protectnya nyala tadi ya oke terima kasih saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih